Intro Hai, halo Selamat siang ya Hari ini kita bicara soal Penyakit kulit yang disebut dengan Cacar monyet Jadi kita bukan bicara seperti Kayak orang bilang cinta monyet Tapi kali ini kita bicara soal Penyakit kulit yang disebut dengan Cacar monyet Nah, kenapa ada kata-kata monyet Pada penyakit cacar ini Karena ternyata penyakit ini Bisa ditularkan dari hewan Monyet ke manusia tentunya Nah, ternyata bukan cuma monyet Yang bisa menjadi penularan Daripada virus cacar monyet ini Ternyata tupai juga bisa Dan tikus juga bisa Dan media ini ada di Indonesia Terutama tikus Jadi virus ini Bisa ditularkan dari Hewan Tupai Monyet Atau tikus Melalui gigitan Jadi air Air liur daripada binatang ini Masuk ke tubuh kita Melalui gigitan atau garukannya Kemudian ternyata Virus ini juga bisa tertular antar manusia Misalnya melalui percikan Percikan ludah pada saat si pasien berbicara Yaitu percikan bicaranya Ludahnya itu mengenai selaput mata kita Hidung, mulut kita Atau melalui bajunya Misalnya Pasiennya berbicara Lalu Percikan daripada ludahnya itu Mengenai bajunya Sehingga Bajunya ini bisa menjadi sumber penularan Antar manusia Dan dekan-dekan Virus cacar monyet ini Sebenarnya mirip sekali dengan cacar biasa Cuma kondisinya kayaknya lebih berat Karena Bisa disertai kayak cacar ya Kayak ustula begitu Tapi disertai dengan nanah pada bagian dalamnya Dan bisa menimbulkan bekas yang lebih Hebat daripada Cacar biasa Jadi Ini sebenarnya penyakit ini Sudah ada sejak tahun 70-an Dari Eh Tahun 70-an ya Di Daerah Afrika Cuma sekarang mulai Menjadi Menyebar Ke negara Eropa Dan kita harap tidak sampai di Indonesia Seandainya Pun sampai di Indonesia Mungkin dekan-dekan ingin mengetahui gejalanya seperti apa Pertama Pastikan bahwa Binatang bisa menularkan itu ada tiga ya Tupai Monyet Kemudian tikus Dia menular melalui gigitan Jadi Kemudian masa dari gigitan ke Gejala itu butuh waktu Itu butuh waktu atau disebut dengan masa inkubasi itu antara 5 hari sampai 21 hari Dan gejala disebut inkubasi Dan gejala disebut inkubasi artinya tidak ada gejala sama sekali Baru muncul gejala Itu berupa apa? Demam Mata merah Kemudian Lemes ya Kemudian bahkan ada batuk Dan gejalanya itu yang khas itu adalah adanya pembengkakan kelenjar linfe di daerah ketiak Di daerah lipat paha Leher Dan pembesaran kelenjar linfe ini cukup luas Kemudian setelah 3 sampai 5 hari timbul gejala ini Barulah timbul daerah pustula Atau kayak kumpulan nanah dalam suatu rongga Yang warnanya itu lebih kuning Kemudian bisa mengenai bagian dalam daripada kulit kita Yang kemudian pecah Nah komplikasi apa yang sebenarnya tidak diharap dari penyakit ini Adalah infeksi bakteri bahkan bisa mengalami infeksi berat sampai mengalami radang otak Dan rekan-rekan untuk pengobatannya tentu obat secara spesifiknya belum ditemukan Tetapi kita dapat jika dapat ya misalnya kita mengisolasi diri bagi pasien yang menerita gejala ini Kemudian diberikan obat-obat simptomatik Pemberian diet yang tinggi gisi juga sangat dibutuhkan Karena cara untuk melawan virus salah satunya adalah meningkatkan daya tahan daripada pasien Sehingga perlu melakukan tindakan isolasi diri Kemudian mencegah penularan ke lingkungan Sanitasi dibuat lebih bagus Istirahat yang baik Jika perlu kita memberikan antibiotik jika ada tanda-tanda daripada infeksi bakteri Untuk mencegahnya adalah kita melakukan jangan lupa vaksinasi daripada cacar Kemudian sanitasi kesehatan jauh lebih baik Kemudian tingkatkan daya tahan tubuh Baik dengan olahraga, istirahat yang cukup maupun dengan makanan yang baik Inilah rekan-rekan ya sekilas tentang penyakit yang disebut cacar monyet Karena salah satu penularannya bisa melalui binatang yaitu monyet Kemudian ternyata dia bisa menular juga antar manusia Sehingga kalau kita mendapatkan dengan ciri-ciri yang berupa seperti cacar monyet Maka pasien itu harus menjalani isolasi untuk mencegah penularannya Kemudian penyakit ini sebagian besar bisa sembuh sendiri Kemudian kita mencegah terjadinya komplikasi yang bisa memperberat keadaan pasien Demikian, bye Terima kasih telah menonton!